Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Youtube channel Huta Bulun Durian Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat buah tomat yang kita tanam persis di gang durian yang kita tanami juga disini teman-teman, jadi prosesnya kita tanami buah tomat ini untuk memanfaatkan lahan gang yang ada di kebun durian kita ini teman-teman yuk teman-teman kita melihat perkembangan daripada buah tomat ini ini teman-teman perkembangannya buahnya sudah lumayan banyak ini teman-teman mudah-mudahan tidak gugur lagi dan pada saat panin nanti bisa membawa nilai ekonomi bagi kita dan mudah-mudahan harga buah tomat tidak anjlok lagi nanti teman-teman pada saat panen karena posisi hari ini atau saat ini harga tomat itu sangat rendah teman-teman semuanya ini bisa dilihat cuman sudah mulai ada kerusakan teman-teman untuk proses daunnya ini butuh penyemprotan lagi nanti ini karenakan karena musim penghujan teman-teman ini semuanya kesana pertemuannya main bagus ini kita berada di tas ini yang ada duriannya teman-teman ini bisa dilihat perkembangan buah tomatnya ini kalau ini durian oci atau duri hitam ini teman-teman perkembangannya sangat buahnya sudah mulai membesar dan sangat banyak teman-teman ini juga durian duri hitam atau oci kaki satu dan sudah kita lakukan pruning kemarin teman-teman ini juga buah tomatnya ini semuanya kita lakukan bertunjuan untuk memanfaatkan lahan kalau ini kan durian masih kecil masih usia tanam satu tahun lebih paling tidak empat tahun mudah-mudahan empat tahun target bisa berbuah teman-teman teman-teman nah kalau yang ini durian kani kebetulan cuma yang satu ini dapat kita kemarin bibit durian kani dari langganan penjual bibit durian nah kalau yang disini juga nanti itu sudah ditanami bawang teman-teman yang ada plastik mulsa ini teman-teman nah ini bisa kita lihat perkembangan tomatnya ini teman-teman ini baru dilakukan pemangkasan juga ini nah ini di gang ini kenapa terlampau rapat daripada yang sebelahnya karena di antara gang ini kita tenami antara durian yang satu sebaris ini dengan durian yang disini ini sama ke yang kani tadi itu ada sekitar empat baris teman-teman ini bisa kita lihat perkembangannya mudah-mudahan pada saat panen bisa harga yang lumayan menjanjikan nah kalau di sekitaran ini ada lubang ini bekas panen bawang teman-teman bawangnya lagi dijemur di itu di tenda yang warna biru yang di atas sana disitu dijemur jadi pada saat penanaman tomat dibarengin dengan menanam bawang bawang merah teman-teman jadi bawang merah sudah berhasil tomat sebentar lagi berhasil sehingga semuanya bermanfaat lahan bermanfaat pemakaian plastik mulusannya juga bermanfaat itu semuanya teman-teman tergantung cara kita memanfaatkan lahan dan peralatan yang kita miliki teman-teman semuanya dan ini juga tetap dilakukan penyemprotan rutin sekali seminggu dan juga pemupukan tetap dilakukan secara rutin dan semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya bisa melakukan hal yang sama tetap semangat salam pertanian salam petani durian terima kasih